Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh LNG White, 15 September 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta, langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firmanmu, kiranya ini menjadi pemaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Kaviar. Silahkan Saudara Brent. Selamat pagi, bacaan Renungan pagi kita 15 September 2021 berjudul Duta-Duta Pemerintah Allah. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, Saudara-saudara aku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goya, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Gereja Kristus haruslah bersih, murni, dan dikuduskan bagi Allah. Anggotanya berdiri di hadapan dunia sebagai Duta Pemerintah Surgawi. Mereka mengambil bagian selama waktu masih belum berakhir, atas dasar belas kasihan. Allah menghendaki agar semua yang mengaku percaya pada kebenaran firmannya akan memasyurkannya. Kesetiaan mereka yang gigi akan sangat dihargai. Pemerintahan, kekuasaan, dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semester langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Maka janganlah kita menjadi jemuh berbuat baik. Marilah kita memberikan hati kita sepenuhnya pada pengajaran misionaris medis yang agung itu. Menurut iman kita sendiri terhadap pekabaran itu, akan demikianlah kesungguhan kita dan kekuatan kita dalam mempromosikan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Kita harus menjadi pekerja bersama dengan Allah. Selalu berlimpah dalam pekerjaan Tuhan. Setiap hari dalam hidup kita, kita menghadapi kewajiban baru. Akhir satu tugas adalah awal dari tugas berikutnya. Kehidupan kita harus dihabiskan dalam pelayanan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Para anggota gereja Kristus harus menjadi contoh pelayanan kehidupan. Kepatuhan penuh terhadap teladan agung kita. Setiap hari pekerjaan kita akan ditentukan bagi kita sesuai dengan kemampuan kita. Dalam pelayanan yang penuh doa dan waspada, kita akan menyempurnakan tabiat menuju keserupaan tabiat ilahi. Tabiat yang dengannya, Allah akan berkenan. Dan itu akan melayakan kita untuk masuk ke dalam kerajaan kekal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sedang menunggu untuk menyatakan kasih karunia dan kuasanya melalui umatnya. Secara perseorangan kita harus berjalan dan bercakap-cakap dengan Allah. Maka pengaruh kudus Injil Kristus dalam segala keindahannya akan tampak dalam kehidupan kita. Terima kasih atas penata layanan Saudara Brent, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Suraku Dalam Tuhan. Dikatakan bahwa kita adalah duta-duta pemerintahan Allah. Nah, apakah tugas kita sebagai duta-duta pemerintahan Allah? Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 274, paragraf 3, yang berbunyi. Menurut iman kita sendiri terhadap pekabaran itu, akan demikianlah kesungguhan kita dan kekuatan kita dalam mempromosikan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Jadi, sebagai duta-duta Allah, kita mempromosikan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Nah, sebelum kita lanjutkan, kembali kita perlu ketahui Allah yang mana yang telah menjadikan kita duta-dutanya. Renungan hari ini dikutip dari Manuskrip 57 tahun 1907. Mari kita baca pernyataan dalam paragraf 2, yang berkata, Tuhan memberikan kepada para nabi terang khusus dan mereka diminta untuk mengabarkan kepada orang-orang apa yang Tuhan perintahkan untuk mereka sampaikan. Jika di antara kamu ada seorang nabi, kata Yehova kepada Israel, Aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bilangan 12 ayat 6 Melalui penjelasan ini, kita adalah duta-duta Jehova, yang adalah Allah Bapak. Maka artinya, kita adalah duta-duta Allah Bapak. Dan sebagai duta-duta Allah Bapak, tugas kita adalah mengabarkan tentang Yesus Kristus, yang adalah anaknya Bapak. Nah, apakah yang perlu kita kabarkan tentang Yesus Kristus? Masih dalam manuskrip yang sama, manuskrip 57 tahun 1907, paragraf 3, menyatakan, Jauh lebih tinggi daripada malekat-malekat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malekat-malekat itu pernah ia katakan, Anakku engkau, engkau telah kuperanakan pada hari ini? Perhatikan dua kepribadian yang berbeda. Dan aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, Semua malekat Allah harus menyembah dia. Kutipan ini, Yahwait kutip dari Ibrani 1 ayat 4 sampai 6. Dan inilah yang harus kita kabarkan tentang Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapak peranakan. Itu sebabnya Paulus menuliskan, Ia, yaitu Bapak, membawa pula anaknya yang sulung ke dunia. Artinya, Yesus adalah anak Allah yang sulung sebelum dia datang ke dunia ini. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Kerinduan Segala Zaman, Buku pertama, halaman 42, paragraf 1, yang berbunyi, Penyerahan anak sulung berasal pada zaman purbakala. Allah telah berjanji hendak mengaruniakan anak sulung sorga untuk menyelamatkan orang berdosa. Roh Nubuat selaras dengan Alkitab. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah anak sulung Allah. Dan Roh Nubuat menyatakan hal yang sama. Bahkan dengan jelas, Roh Nubuat berkata bahwa Yesus adalah anak sulung sorga dan bukan anak sulung dunia. Jika disebut anak sulung sorga, maka artinya yang pertama lahir di sorga. Itu sebabnya Yahwait menggunakan kata First Born of Heaven. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk kita dapat mengabarkan pengetahuan tentang Yesus ini? Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini dalam The Publishing Ministry halaman 273 paragraf pertama. Yang berkata, Untuk kita dapat mengabarkan tentang Yesus anak Allah, kita harus terhubung dengan Yesus terlebih dahulu. Sebab dengan terhubung dengan Yesus, maka kita bertumbuh dalam pengetahuan tentang Yesus Kristus. Nah, apakah yang kita peroleh saat terhubung dengan Yesus? Roh Nubuat menjelaskan dalam Manuskrip 9 tahun 1886 paragraf 5 yang berkata, Dan sebagaimana kita memisahkan hal-hal tersebut dari kita yang akan menjadi penghalang kemajuan kita, Roh Kudus akan masuk. Kami mau dipenuhi dengan Roh Yesus. Dan jika Anda tidak berhubungan erat dengan Kristus, maka pikiran Anda akan tertuju pada hal-hal yang tidak penting. Tetapi, jika Anda terhubung dengan Yesus, Anda pasti akan menjadi saluran terang seperti halnya Yesus adalah terang, karena Yesus telah berkata kepada para pengikutnya, Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 14 Saat kita terhubung dengan Yesus, maka kita menerima Roh Kudus yang adalah Roh Yesus. Perhatikan, saat penghalang disingkirkan, maka Roh Kudus akan masuk. Roh Kudus yang mana? Kalimat selanjutnya menyatakannya. Dikatakan, kami mau dipenuhi dengan Roh Yesus. Jelas sekali bahwa Roh Kudus yang masuk ke dalam hati kita adalah Roh Yesus itu sendiri. Ini penting kita pahami, karena jika kita tidak terhubung dengan Yesus, maka pikiran kita tertuju kepada hal-hal yang tidak penting. Namun, jika kita terhubung dengan Yesus, maka kita terima terang. Sebab Yesuslah terang itu. Bagaimana keterang Yesus ini dapat kita terima? Melalui kehadiran Rohnya, Roh Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Gospel Workers edisi tahun 1892, halaman 45 paragraf pertama, yang berbunyi, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam, karena kualitas pengawetannya, dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Jelas, melalui penjelasan Roh Nubuat, Roh Kristus digambarkan oleh terang, sebab memang Yesuslah terang yang sejati. Karenanya saat kita terhubung dengan Yesus, kita terima terang, yaitu Rohnya Yesus itu sendiri, dan oleh terang tersebut kita memperoleh pengetahuan tentang Yesus, dan oleh pengetahuan tersebut kita sebagai duta-duta Allah Bapak mengabarkan kepada dunia bahwa Yesus adalah anak Allah yang Bapak peranakan. Dan pekabaran yang paling berkuasa adalah melalui kehidupan kita. Rendungan hari ini menyatakan dalam Menjadi Putra dan Putri Allah, halaman 274 paragraf 4, yang berkata, Kehidupan kita harus dihabiskan dalam pelayanan yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Kita adalah hamba Tuhan. Para anggota gereja Kristus harus menjadi contoh pelayanan kehidupan, kepatuhan penuh terhadap teladan agung kita. Mengabarkan tentang anak Allah, kita harus terhubung dengan Yesus dan menerima rohnya. Maka hidup kita akan patuh terhadap teladan yang Yesus nyatakan. Apakah salah satu teladan Yesus adalah mengabarkan tentang anak Allah yang Bapak peranakan? Sudah tentu, Alkitab berkata Yohanas 8 ayat 42 yang berbunyi, Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yesus keluar dari Allah, yaitu diperanakan Bapak, dan datang dari Allah, yaitu yang diutus Bapak. Mengapa penting sekali kita kabarkan tentang Yesus anak Allah yang Bapak peranakan ini? Sebab membina keluarga sehat halaman 380 paragraf 3 menyatakan, Aku dan Bapak adalah satu, demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapak, dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah Bapak menyatakan dirinya melalui anaknya, adalah karena hanya anak yang mengenal Bapak, dan hanya Bapak yang mengenal anak. Tidak ada yang lain. Hal ini Yahwait kutip dari Yohanes 10 ayat 30 dan Matthew 11 ayat 27. Inilah pentingnya kita mengabarkan tentang Yesus. Sebab dengan mengenal Yesus, kita mengenal Bapak, dan mengenal Bapak dan anaknya adalah kehidupan yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 Karena marilah kita mulai hari ini dengan sungguh-sungguh menjadi duta-duta pemerintahan Allah Bapak untuk mengabarkan tentang anaknya dengan selalu terhubung dengan Yesus dan menerima roh Kristus, agar kita menjadi saluran terang bagi sesama. Terang yang adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amen. Mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, lau dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami. Karena kami adalah duta-duta pemerintahan Allah Bapak. Dan tugas kami harus kami mengerti, yaitu mengabarkan atau mempromosikan tentang Yesus Kristus, anak yang Allah Bapak peranakan. Karena tolong kami ya Bapak, curahkan roh anakmu dalam hati ini, karena itulah wujud perhubungan kami dengan Kristus, dan oleh terhubung dengan Yesus, kami memiliki pengetahuan tentang Dia. Kami dimampukan untuk mengabarkan tentang Yesus, anak Allah yang Bapak peranakan. Sebab mengenal anak, mengenal Bapak, dan mengenal Bapak dan anak itulah hidup yang kekal. Beserta kami ya Bapak sepanjang hari ini kehendakmu yang jadi, karena kami berdoa dan memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan jurus selamat kami. Amin.